Ada tiga klasifikasi untuk menilai sebuah bonsai Yang pertama adalah gerak dasar, yang kedua adalah gaya, dan yang ketiga adalah dimensi Ketiganya ini tidak bisa terlepas antara satu dan lain Dan saya akan melihat perkembangan akar yang merupakan fondasi dari gerak dasar Jadi saya nanti akan mereview bagaimana perkembangan akar ini Karena akar merupakan fondasi yang sangat penting dari sebuah seni bonsai Biasa kita sebut sebagai fondasinya gerak dasar Nah ini saya akan membongkar, membandingkan Perakaran sistem setek atau tanam setek dengan perakaran sistem cangkok itu bagus yang mana Nah ini nanti coba akan kita review bersama Dari hasil review ini nanti saya berharap menghasilkan kesimpulan ya Jadi apakah dengan di setek lebih memenuhi ekspektasi untuk sistem perakaran atau dengan cara mencangkok Ini nanti langsung akan kita membuat perbandingan Nah ini coba saya geser ya Jadi ini adalah cabang pertama nanti Proyeknya sebagai cabang pertama Nah ini akan saya bongkar lagi Nah ini contoh ya Jadi ini kompong ini tidak ada akar padahal atasnya adalah merupakan cabang yang menuju top Artinya tidak proporsional Untuk teknik membonsai sebetulnya tidak masalah karena nanti bisa disambung susu untuk perakaran Tapi untuk pembentukan bogel ini sangat disayangkan ya Karena nanti dalam proses program lanjutannya akan terganggu Nah ini seperti ini Jadi akarnya sangat tidak recommended Saya tidak merekomendasi untuk Pembuatan fondasi gerak dasar dari akar ini dengan sistem setek Dengan sistem setek ini akarnya sangat kurang Mengapa kurang? Karena setek itu adalah batang yang belum normal Dan harus mengunculkan akar ini menjadi kendala tersendiri Dan nanti saya akan lanjutkan kegiatan ini dengan mencangkok ya Dan mencangkok itu nanti juga akan saya kaitkan video ini akan kait-mengkait Supaya ada perbandingan program selanjutnya Nah ini Jadi fakta inilah teman-teman yang saya mengatakan tidak recommended Karena terjadi ompong-ompong seperti ini Ini karena tanam setek Tapi berdasarkan pengalaman saya dengan sistem cangkok itu bagus Karena mempunyai akar yang keliling Coba akan saya wiring sekalian untuk mengerahkan cabang Ini nanti akan menjadi cabang pertama Ini saya arahkan Dan mengarahkan ini juga tidak dominan ya Karena ini hanya sebagai awalan dari mengarahkan cabang Selanjutnya coba kita dekatkan lagi lebih dekat Nah seperti ini Ini kan sangat tidak sesuai dengan harapan ya Karena dengan cetek ini Ini tumbuh akar yang dipong-ompong Sebentar akan saya cangkok di bagian sini Saya cangkok karena bagian atasnya sudah lumayan besar Cabangnya Dan ini juga nanti tetap cangkok sistem gokel Langsung saya kupas saja Saya kupas sekitar 6 cm dari cabang pertama Sekitar 6 cm dari cabang pertama Dan ini akan saya kupas lebih panjang Nah saya sekiranya cukup pas disini Ini sekitar 6 cm dari cabang menuju top Dan ini proyeksinya nanti ada lombok bokel Dan ini akan saya kupas lebih panjang kebawahnya Karena ini tujuannya saya kupas lebih panjang Supaya akar tidak melingkar-lingkar Tapi menjulur Sehingga nanti memudahkan Untuk program akar ya Nah ini sekitar 12 cm Panjangnya sekitar 12 cm Yang akan saya kupas Ini merupakan bidang Untuk media tanam tadi Jadi saya sengaja membuat keratan ini panjang Tujuannya adalah agar Bidang tumbuh akarnya Luas dan memanjang Sehingga nanti pada saat Program lanjutan Program akar mudah Nah ini kalau untuk jenis ancang mudah ya Kulitnya lunak dan berakhir Jadi cukup mudah mengupasnya Tidak dengan bahan-bahan lain yang Yang kering Cukup mudah karena untuk persiapan mencangkok Ya saya rasa umum ya Yang penting adalah kulitnya terkupas Kulitnya terkupas Kemudian sisa kambiumnya ya Itu harus dikerok Sampai kena kayu Sehingga tidak ada potensi untuk tumbuh kembali Atau menyambung lagi ya Begitu Nah ini Ini adalah kunci dari mencangkok itu adalah Betul-betul bersih ya Kambiumnya betul-betul bersih Dikerok sampai ke kayunya Supaya efektif Dan biasanya mencangkok gagal itu Karena menyambung Kambiumnya tumbuh Sehingga menyambung Antara potongan bagian bawah Dengan atas menyatu kembali Nah itu menjadikan Cangkukan itu gagal Nah ini sengaja Saya Membuat panjang Supaya akarnya menjulur Kalau pendek Otomatis akarnya akan Terlingkar-lingkar Jadi kalau mencangkok proyeksinya Untuk program akar Sebaiknya yang panjang seperti ini Selanjutnya Saya akan Menyiapkan Plastik ya Plastik ini Untuk wadah media tanam Saya menggunakan plastik Ukuran 2 kg Supaya Karena ini cukup besar ya Hampir sebesar lengan ini Cangkukan ini Dan ini saya Belah Saya belah menjadi lemparan Baik yang samping Maupun yang di bawah Dan ini nanti Saya menggunakan Tusuk ya Bisa menggunakan tusuk Tate atau Kayu yang lain Saya ukur dulu Nah nanti Saya akan menggunakan Lidi teman-teman Karena lidi kan banyak Kita dapat ya Jadi Sebagai penusuk Untuk Menggabungkan Antara satu sisi Dengan sisi yang lain Yang sudah kita belah tadi Ini akan saya Satukan kembali Dengan menggunakan Lidi Nah ini Saya menggunakan lidi ini Ini untuk merekatkan Yang tadi Dibelah Karena kalau tidak Dibelahkan Tidak bisa kita gunakan Tidak bisa melingkar ya Jadi dibilah dulu Dipasang Baru Dikumpukan Dibelahkan atau digabungkan lagi Seperti ini Kadang Ada juga teman yang Kebingungan ya Bagaimana Caranya menggabungkan Diikat atau Bagaimana Nah ini Dengan menggunakan lidi saja Atau tusuk sate juga bisa Ini langsung Bagian sininya Kita ikat Kita ikat Seperti mengikat Biasa Saya menggunakan Plastik es batu Untuk membuat talinya Ini juga bisa Menggunakan Raffia Atau apa saja Yang ada di Sekeliling kita Intinya Mudah didapat Dan efektif Efficient Itu saja Ini kita ikat Kemudian Setelah Kita ikat Nanti Kita isi media Saya menggunakan Media Kokopit Campur Tanah subur Perbedangan Perbandingannya Dua bagian Kokopit Satu bagian Tanah subur Jadi Tanah subur Yang berpasir Jadi Mudah Nanti pada saat Mulai Berakar Akan nampak Ini Saya isi Ini media Sudah saya isi Sampai Di batas Yang dilukai Tadi Keratan Yang atas Itu Jadi cukup Mudah Mencangkuk Yang efektif Seperti ini Tidak Neko Neko Buat teman-teman Yang mau Menggunakan ZPT Silahkan Ada ZPT Pabrikan Juga ada ZPT Alami Itu Biasa Yang menggunakan Getah Dari Bawang merah Bawang putih Juga bisa Bawang Bombay Juga bisa Juga Ini ya Di blender Tauke Tauke Juga bisa Di blender Untuk ZPT Berangsang Tumbuh Nah Kalau saya Saat ini Saya tidak Menggunakan Z Apapun Saya hanya Menggunakan Media Tanam Kemudian Ini nanti Saya ikat Begitu saja Yang paling penting Medianya Harus Menyentuh Bagian Atas Yang dipotong Tadi Yang di Terok Ini cukup Panjang Ini Cangkukannya Sekitar 12 cm Tujuannya Adalah Supaya Akarnya Menjuntai Kebawah Dengan Akar Menjuntai Kebawah Nanti Pada Program Akar Lanjutan Akar Mudah Kita Tata Di Atas Tatakan Selanjutnya Saya ikat Saya ikat Menggunakan Tali Yang terbuat Dari Plastik Plastik Es batu Ini Diikat Yang Kecang Ya Oke Ini bagian atas Dibuka Supaya Pas hujan Ya Bisa Menadah Air hujan Sehingga Tidak Lalu Kita siram Siram Lagi Ini Biting Terlalu Panjang Saya potong Dulu Biting Itu Tusuk Ya Tusuk Yang Dari Lidi Tadi Nah Untuk Selanjutnya Ini Sudah Selesai Saya Tinggal Kasih Lubang Terlalu Terlalu Lubang Dengan Menggunakan Paku Atau Kawat Atau Apa Saja Yang Penting Bisa Lubang Plastik Nah Ini Seperti Ini Jadi Kalau Atas Dibuka Nih Air Akan Turun Dan Meresap Kedalam Seperti Ini Selanjutnya Saya Akan Memasang Taknem Sebagai Pering Pengingat Ya Pengingat Kapan Tidak Melakukan Program Ini Sehingga Kita Bisa Tahu Kapan Perkembangannya Bagaimana Dan Seterusnya Oke Sampai Disini Dan Sampai Berjumpa Di video Mendatang Pada Saat Review Perkembangan Akar Untuk Membandingkan Antara Setek Yang Seperti Ini Hasilnya Ompong Akarnya Dengan Sistem Mencangkuk Saya Tidak Mengatakan Bahwa Semua Setek Itu Kurang Bagus Berakar Perakar Tidak Tetapi Saya Hanya Ingin Bagaimana Agar Pembentukan Akar Yang Paling Efektif Itu Dengan Mencangkuk Nah Seperti Itu Saya Yakin Dengan Mencangkuk Nanti Akan Lebih Bagus Perkembangan Akarnya Oke Sampai Disini Dulu Semoga Video Ini Menjadi Perbandingan Dan Akan Bermanfaat Sampai Berjumpa Di video Mendatang Terima Kasih Perhatian Dan Tetap Semangat Dan Terus Berkarya Terima Terima Terima